Tapi kalau dua setengah, setengah mati. Tapi Anda kelihatannya terusik ya dengan peristiwa pendeta Gilbert. Molo Moindang apa sih, apa namanya itu ya. Yang sekarang ini bikin heboh gitu ya. Tidak apa orang menghina saya. Tetapi jangan kau hikmah akidahku, agamaku, kitab suciku, bahkan Rasulullahku. Assalamualaikum Bang Napo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hirsu. Ini sudah pensiun tapi tambah bugar kelihatannya ya setelah jadi pensiun malah ya. Alhamdulillah. Karena sudah tidak terlalu banyak pikiran yang macam-macam lagi. Jadi apa aktivitasnya sekarang Bang Napo? Hari ini masih menikmati Purnahirawan. Waktu yang berguang selama 30 tahun lebih dengan keluarga itu sekarang rasanya kembali. Bisa menyiapkan sarapan untuk anak-anak sebelum berangkat ke kantor. Luar biasa. Melihat mereka berangkat dengan hati senang. Oke, oke. Tapi Anda kelihatannya terusik ya dengan peristiwa pendeta Gilbert. Molo Moindang apa siapa namanya itu ya. Yang sekarang ini bikin heboh gitu ya. Ya, demikian Bang Hirsu. Jadi aktivitas memantau berita-berita di melalui media maupun media sosial tetap kita lakukan. Di segang waktu, apalagi kemarin ada periode-periode pemilihan umum dan sebagainya. Kita pantau kemana pun menarik untuk diperhatikan kita semua. Termasuk berita yang tadi Bang Hirsu bilang. Akhir sekali lagi dan semua itu mengingatkan kembali kepada hal-hal yang pernah terjadi. Bahkan di terhadap saya sendiri. Ini mengusik ketenangan hari-harinya Bang Napo ya? Demikian Bang Hirsu tentunya kita sebagai umat beragama di Indonesia yang sudah mengikrar diri untuk menyatukan hati kita. Seperti kata Pak Jika kemarin, lakum dinukum wali adin, agamamu, agamaku, toleransi beragama. Itu semua ada di dalam butir-butir Pancasila. Seharusnya menjadi tolak ukur dan dipedomani oleh semua bangsa Indonesia. Apalagi orang-orang yang mengaku berpendidikan. Begitu Bang Hirsu. Tapi kan ini pendeta Gilbert sudah minta maaf, sudah datang ke Pak Jika, datang ke MUI dan sebagainya. Dan kemudian BPNU, bahkan Ketua Komisi 8 dan sebagainya menyatakan ya sudah orang namanya sudah minta maaf, dimaafkan. Sementara memang ada juga teman-teman yang melaporkan kepada polisi. Tapi kelihatannya Bang Napo tidak cukup puas juga ya dengan langkah yang minta maaf dan kemudian dimaafkan begitu saja. Begini Bang Hirsu, saling memaafkan adalah satu hal yang sangat baik. Apalagi kita baru saja umat muslim melakukan ibadah kuasa di bulan Ramadan kemarin. Sekarang juga masih bulan sawal. Itu satu hal yang baik untuk merangkai persatuan dan kesatuan umat beragama di Indonesia seperti yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin kita barusan. Namun yang perlu diwaspadai adalah terulang dan terulangnya lagi peristiwa-peristiwa seperti ini. Kita semua tahu bahwa peristiwa ini bukan baru sekali terjadi. Beberapa kali orang-orang tertentu melakukan penistaan agama melalui media sosial atau media yang tentunya membuat banyak masyarakat menjadi terganggu dan bisa saja melakukan hal-hal aksi-aksi yang sebaliknya dan itu sangat merugikan keutuhan beragama umat di Indonesia. Dalam hal ini saya masalah memaafkan dan sebagainya itu silakan saja. Namun yang paling penting dari itu adalah jangan sampai hal tersebut terjadi dan terjadi lagi. Kita baru ingat, baru dua tahun yang lalu peristiwa besar yang terjadi melibatkan saya sendiri dengan yang namanya Posnan alias KC itu dan itu berdampak sangat besar. Baru saja terjadi dua tahun lalu, kenapa dua tahun masa yang tenang-tenang itu kemudian dibongkar kembali dengan statement seorang yang kita tahu cukup dikenal publik melalui podcast-podcast atau berita-berita jadi media tapi ini apa maksudnya melakukan begitu? Apakah ini mau memprovokasi kembali hal-hal demikian dan ini tidak bisa didiamkan. Saya selalu berharap bahwa pemerintah itu bertidak tegas melalui jalur apapun supaya menghindari hal-hal tersebut jangan terulang. Tapi tidak terlalu, ya memaafkan silakan satu hal yang sangat bagus tapi apakah ada konsekuensi untuk tidak mengulangi? Apakah ada janji? dan janji itu apakah ditepati? Bukan hanya sama yang bersangkutan itu yang mengaku pendeta itu, tetapi bagi semua orang yang lain tidak saling menyampaikan. Ya oke, jadi yang Anda bayangkan itu harusnya oke satu sisi ada perwintaan maaf tapi proses hukumnya harus terus jalan begitu yang Anda bayangkan? Ya hukum harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh demikian proses hukum kita, silakan dan saya ingat sudah dilaporkan ke Polda Metro silakan nanti penyidik Polda Metro akan melakukan tindakan-tindakan sebatas-sebatas ke pilar-pilar hukum bahwa siapapun yang berbuat harus bertanggung jawab. Nah, kan sekarang ini dikenal sebagai restoratif justice, begitu ya biasanya kalau bisa kasus itu tidak diselesaikan melalui jalur hukum tapi melalui jalur-jalur ya, katakanlah musyawarah tadi itu seperti dia datang, minta maaf dan sebagainya begitu. Itu gimana dari sisi Anda? Well, itu kalau kita lihat siapa korbannya dalam hal ini, Bang Hersu? Kalau korbannya si A atau si B cukup meminta maaf kepada si A dan si B dan apabila si A dan si B itu memaafkan, persoalan bisa dianggap selesai atau melalui restoratif justice. Namun apabila menyangkut akidah sebuah agama, itu pengikutnya ribuan, jutaan bahkan. Apakah mungkin jutaan atau ribuan orang yang mengandung agama yang dihina atau dinista itu akan didatangi satu-satu oleh si pelakunya untuk meminta maaf. Itu satu hal yang tidak mungkin, tetapi bicara restoratif justice, silakan. Itu adalah kewenangan daripada penyidik di semua level dalam terminal justice system untuk melakukannya. Tetapi saya menitibaratkan pada hal bahwa jangan sampai hal tersebut diulang atau terjadi kembali. Tapi kan realitasnya sekarang terjadi kembali kan, seperti Anda sebut tadi hanya dua tahun berselang, terjadi kembali. Ya demikian, kenapa hal itu terulang? Apakah nanti bulan depan, tahun depan, minggu depan, besok mungkin akan terjadi lagi hal yang sama? Ini jangan main-main. Karena sekarang ini kita masih fokus melihat bagaimana keputusan MK dalam menyelesaikan persengkataan hasil pemilu kemarin dan semua perhatian publik menunggu sana. Apakah ini bentuk pengalian isu? Saya berpikir juga ke arah sana. Apakah ini atas inisiatif sendiri yang bersangkutan? Itu Gilbert, Lumundong, atau ada yang menyuruh? Kalau ada yang menyuruh, waduh sangat berpahaya ini. Begitu. Oke, kita mundur sedikit ya. Kan dalam kasus yang dulu ketika KC itu, itu kan sebenarnya dia juga sudah diproses hukum ya, Bang Napo ya. Tapi mengapa kemudian terjadi peristiwa seperti yang terjadi dengan Anda itu? Bukankah ini sudah sesuai dengan harapan nanti dia sudah diproses secara hukum? Ya, kami berdua sudah diproses secara hukum dan kami berdua patuh secara hukum. Kami tidak menghindar berpenging jawab dengan apa yang telah kami lakukan. Baik si KC sendiri sudah dihukum, peristaan agama yang dia lakukan, dan saya sendiri sudah dihukum, sudah selesai. Binkrah. Tidak seharipun saya menolak untuk dipertanggung jawabkan secara hukum. Demikianlah seharusnya siapa yang berani berbuat, siapa yang berani berbuat, harus juga berani bertanggung jawab. Nah, ini kan menarik ya. Bagaimanapun kan Anda ini perwira tinggi, Polri. Kalau kita ngomong soal hukum, ya pasti ngerti banget yang soal hukum. Tetapi kemudian Anda sampai kemudian melakukan tindakan yang waktu itu Anda lakukan terhadap KC ini, sesungguh apa yang mendorong itu semua terjadi? Itinya ketersinggungan ditambah dengan kemarahan karena akidah adalah nilai moral tertinggi yang dimiliki setiap insan manusia. Dulu saya pernah mengatakan, tidak apa orang menghina saya. Tetapi jangan kau hukumah akidahku, agamaku, kitab suciku, bahkan Rasulullahku. Karena itu artinya percumalah semua ibadah yang kita telah lakukan dari lahir sampai hari ini. Kalau kita diam saja. Bahkan seorang ulama besar Indonesia saat itu mengatakan, siapa yang diam saja akidahnya dihina, lebih baiknya berkait kapan saja. Itu buja hamka ya maksudnya ya? Ya. Tapi kalau dua setengah, sana mati. Mendingan sujud jelas daripada encok dan obesitas tidak bisa sujud. Lagian sujud itulah sikap dari hati kita terhadap Tuhan. Untuk apa ngenyak-ngenyak agama orang lain sedangkan banyak urusan borok di dalam agamanya sendiri. Daripada sedot-sedot perpuluhan untuk memperkaya diri dan istri sendiri dan bahkan istri jadi bendahara. Habis itu, minta perpuluhan ke jemaat ambil ayat dari perjanjian lama untuk kepentingan diri sendiri. Enak sekali ya zaman sekarang ya jadi pelawak rohaniawan. Dan kedua, kalau di Singapur, di Jerman, di Eropa kita kasih perpuluhan kita dapat tanda terima dari gereja dan kita laporin itu ke pajak pemerintah di mana kita tinggal dan dipotong dan gereja itu patut memberikan 10% yang kita bagikan untuk kegiatan sosial. Tapi di Wakanda ditilap, sorry, ditilap sama pelawak rohaniawan dan kita tidak punya bukti bahwa disumbangkan ke rakyat semua atas nama kerajaan Tuhan. Sedangkan untuk kerajaan sendiri gunta ganti mobil, gunta ganti Rolex, gunta ganti apartemen dan terbang selalu first class. Kayaknya Tuhan Yesus dulu tidak naik first class. Ini mah first class terus menerus. Terus kenapa sekarang harus mengusik agama lain? Mungkin saja sudah kehabisan bahan. Ya? Sudah kehabisan bahan sedangkan banyak cerita-cerita dalam kitab kok ada jutaan cerita dalam kitab terpaksa kita harus bahas agama orang lain untuk ya jadi kembali terkenal. Sudahlah orang katolik pun sujud kok. Saya pun sujud kalau berdoa. Kalau orang obesitas tidak bisa sujud karena kebanyakan makan yaitu salah sendiri. Dalam kitab pun tertuduh sujudlah kepada Tuhanmu. Bukan hanya hati tapi fisik kita. Makanya seheranya di sini ya tidak sekali Wakanda ini pendeta bisa masuk penjara sedangkan di Singapura, di Eropa, di Amerika banyak pendeta ditangkap masuk penjara karena menyelewankan uang dan juga mengajar ajaran kesesatan. tapi ya sudahlah sebodoh teing terserah sembahlah itu manusia bukan Tuhan. Semahlah para pelawak rohaniawan bukan Tuhan. Saya tidak lepel banget ya. Prat! Tuhanmu 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 Tuhanmu